Kulit lembab, bantu makeup menempel lebih lama. Diva Beauty Drink, dengan kolankin aktif, elastin, dan vitamin E. Kulit cerah, lembab, dan kencang, 2 botol sehari. Semua gara-gara kick andy, ya kan? Semua gak benar kayaknya nih ya. Iya, termasuk Bang Jack nih ya. Kita tuh berdua kan ada turunan Perancis. Sok, aku pakai bahasa Perancis, silahkan aku yang... I translate, silahkan. Silahkan pertanyaan berikutnya. Ari Cenapas mimitinya Bang Jack. Katanya Bang Jack waktu awalnya. Pas didinya Anu Cucuk Batur, Manyak sih Jack, tukang parkir, malah mungkin boga duit. Iya, makanya banyak orang-orang mencibir. Apa sih Bang Jack, tukang parkir gak punya uang gak mungkin. Gak mungkin bisa jadi gimana-gimana gitu ya. Nah, Ari Aina kumaha. Kalau sekarang gimana? Kok jadi bisa beli sendiri apa-apa gitu ya, bikin bangunan? Emang si Jack Aina tegis belum har. Apa sudah kaya? Cing kumaha. Coba gimana? Eh, aku mah gak usah translate ke beliau. Gossip Aina aja. Ya ma'am. Eh, tenan-naon lah gossip ma'am. Soalnya gini, kalau misalnya kita untuk mendengarkan kata-kata orang seperti itu, kemungkinan kita tuh gak bakalan bisa untuk berpikir lebih yang positif gitu ya. Iya, gak bisa maju juga gitu ya. Sekarang ketika saya Alhamdulillah sudah mempunyai sendiri, bangunan sendiri, Alhamdulillah jalannya mungkin Allah memberikan jalan lewat acara Kick Andy. Alhamdulillah orang-orang jadi mengenal saya dan orang-orang yang mempunyai rejeki lebih, itu bisa menyalurkan, udah tau mereka mungkin secara penyalurannya melalui saya. Bisa membantu. Ya, bisa membantu. Alhamdulillah ya sekarang juga gila juga nih si Jack banyak duit, kan gitu. Bisa ngebangun sekolah sampai tiga lantai, kan gitu. Nah, terima kasih ya bang Jacknya sudah hadir disini ya. Pasti cerita dari bang Jack juga, bang Jack terinspirasi dari banyak orang. Orang juga dengar cerita bang Jack terinspirasi juga untuk menjadi yang lebih baik lagi ya kan. Nah, tapi sekarang kita akan melihat dulu nih sebuah tayangan. Ya kan ini ternyata gak hanya bang Jack atau teman-teman yang lain. Betul, ini tayangan yang juga, apa ini impact. Oh, jadi mereka pernah hadir disini terus merasa, merasa sesuatu yang lebih baik setelah itu ya. Mari kita lihat bersama-sama. Herdadi, lelaki 46 tahun ini memiliki masa lalu yang kelam. Pernah mendekam di rutan selama 6 bulan karena kasus narkoba tidak membuatnya putus asa. Setelah keluar dari balik jiruji besi, Herdadi bertekad untuk mengubah hidupnya. Pada tahun 2009, Herdadi merintis usaha penganan singkong D9. Kisah hidupnya ini pernah diceritakan Herdadi bersama istrinya Dia, Kris Tanti, di KKND episode Sahabatku Inspirasiku. Gara-gara KKND, Alhamdulillah pesanan kita semakin banyak dan otomatis produksi kita juga semakin bertambah. Dan KKND merupakan media promo yang luar biasa buat produk kami. Kalau kemarin di Pulau Jawa aja yang nelfon-nelfonin kita di seputar Jawa, Pulau Jawa sekarang hampir di seluruh Indonesia menghubungi kami untuk memesan produk kami. Gara-gara KKND pula jadi petani juga merasa diuntungkan karena harga jual singkong sekarang semakin tinggi. Kisah berikutnya, Rahmat Jabaril yang tergerak hatinya membantu sesama dengan mendirikan komunitas tabu. Di mana salah satu kegiatannya mendirikan sekolah gratis bagi anak jalanan. Selain itu, Rahmat menjadikan kawasan Dago Pojok sebagai kampung kreatif di mana anak-anak dan pemuda dilatih kegiatan produktif hingga memiliki penghasilan tambahan. Tak hanya itu, warga sekitar juga diajarkan pencak silat dan kesenian tradisional lainnya. Cerita Rahmat Jabaril pernah diangkat di KKND on location hati yang tergerak. Gara-gara KKND, kita dapat bantuan donasi ya. Kemudian, donasi itu kita bisa manfaatkan untuk pembangunan banyak di kawasan kampung kreatif Bagu Pojok ya. Seperti misalnya untuk sanggar, pembangunan sanggar, pembangunan sanggar anak-anak, sanggar wayang, sanggar ruang pertunjukan, terus memenahai benteng, terus kemudian membuat saung-saung atau joglo-joglo untuk kegiatan-kegiatan warga kayak gitu. Tak harus menunggu kaya, membantu sesama. Itulah Agustinus Teja Buwana, Koordinator Jaringan Kemanusiaan Jawa Timur. Komunitas Kemanusiaan yang salah satu kegiatannya mengirimkan relawan ke daerah bencana, pendampingan anak jalanan, dan pemulung dengan mendidikan rumah belajar. Teja dan kawan-kawan di komunitas ini juga membantu anak jalanan untuk bisa sekolah formal, sudah ribuan anak yang dibantu komunitas ini. Kisah Teja Buwana ini pernah diangkat di KKND on location Bapak Kaum Marjinal. Menurut Teja, usai tampil di KKND, banyak respon positif terhadap kegiatan kemanusiaannya. Dampak dari tayangnya kami di acara KKND, mampu mendorong semua sektor kebijakan, baik di pendidikan, kesehatan, sosial, kependudukan. Memang, saya hampir tidak menuhi persoalan-persoalan yang seperti sebelumnya. Banyak orang yang appreciate, banyak orang yang akhirnya, khususnya di Kota Malang, melihat itu sebagai simpul upaya positif dalam pemenangan hak-hak masyarakat sipil, khususnya anak-anak kita yang terlantar. Sama seperti Bang Jack, gara-gara tampil di sini, mereka hidupnya jadi lebih baik jauh juga dan semua niat mereka juga untuk memperbaik lingkungan juga jadi lebih terbantu juga. Betul, dan tadi juga sudah bercerita mungkin Bang Jack nih, terakhir ada yang ingin disampaikan. Ke Bang Andi. Ke Bang Andi. Iya, pasti ya. Kau orangnya yang mana ya? Kau yang mana? Lihat langsung ke sana tapi gak usah begini. Takut silau. Saya banyak harus berterima kasih. Mungkin karena banyak juga dan saya juga selalu tidak selalu menonton dengan acara yang Bang Andi bawa di acara KKND itu karena memang sangat pengen inspirasi. Dan mudah-mudahan Bang Andi juga selalu menontonkan dan tuntunan yang sangat baik bagi orang-orang yang memang banyak juga sekarang yang sangat sulit mungkin ya. Di situ juga banyak orang lebih berpikir dengan yang positif dengan banyaknya nonton acara KKND. Terima kasih Bang Jack ya. Coba kita mau tanya sama Bang Andi nih, ini tadi kan udah lihat tayangannya banyak yang setelah hadir di sini, mereka merasakan impactnya yang luar biasa atau tadi yang gara-gara. Gara nonton Bang Andi juga hidupnya jadi lebih baik lagi, mereka sadar bahwa kehidupan begitu berharga dan lain sebagainya. Sudah 12 tahun berjalan, ke depannya ini apakah ada rencana-rencana yang lain lagi atau pengennya seperti apa program KKND ini? Dari cerita Bang Jack ya, kemudian Bu Ian dan beberapa narasumber yang kita lihat tadi, ini mengajarkan kita tentang kehidupan. Kita sering menghargai orang karena jabatan, karena kekayaan, pangkat, gelar. Bukan dari perbuatan baiknya. Nah hari ini kita belajar banyak bahwa seorang tukang parkir itu mungkin melakukan perbuatan yang lebih baik daripada orang-orang yang mungkin punya kesempatan yang lebih besar tapi tidak melakukan apa-apa. Jadi Bang Jack memberikan inspirasi buat kita semua, kalau mau nolong orang tidak usah menunggu kita kaya, tidak usah menunda-nunda. Dia melakukan dan kita yakin karena kita beragama bahwa setiap perbuatan baik Tuhan akan membuka jalan. Jangan berpikir bahwa mereka yang pendidikannya tidak tinggi, mereka yang secara ekonomi mungkin kurang beruntung, itu derajatnya lebih rendah daripada mereka yang kebetulan punya segala fasilitas. Jadi mulai hari ini mungkin kita mulai menghargai orang bukan dari jabatan, bukan dari pangkat, dari gelar, dari semua kekayaan, tapi dari perbuatan baiknya. Itu pelajaran kita. Jadi kalau ditanya harapan, saya itu selalu merasa sedih ketika melihat apa yang terjadi di media sosial, ujaran-ujaran kebencian, konflik di antara sesama kita. Kebaikan, kemanusiaan itu tidak memandang agama, tidak memandang suku, jadi berbuat baik. Hidup ini singkat, berikan makna dalam hidup kita. Nah, dalam memberikan makna, satu cara yang paling sederhana jadilah cahaya di tengah-tengah tempatmu tinggal, berbuatlah baik sekecil apapun sekarang juga. Menurut saya, dan tidak memandang agama, suku maupun kelompok. Aduh, semuanya semoga terinspirasi juga untuk berbuat yang lebih baik lagi. Ibu, ada apa lagi Ibu? Iya, sedikit ya Mbak Saras, saya ingin mengapresiasi sedikit ya untuk Bang Jack. Bang Jack, oke. Saya boleh? Oh, boleh-boleh Ibu. Iya, saya punya jimpitan sedikit. Oke, silahkan Ibu. Ini Bang Jack, saya punya sedikit jimpitan, semoga bermanfaat bagi pendidikan di tempat Bang Jack. Amin. Karena juga saya dari dunia pendidikan, saya belum bisa melakukan apa yang seperti dilakukan Bang Jack. Jadi walaupun sedikit, mungkin ada artinya. Namanya jimpitan gak banyak ya. Jimpitan itu emang apa sih? Jimpitan itu dari apa yang aku miliki, saya sisihkan sedikit, saya sisihkan sedikit. Lama-lama kan banyak? Iya, iya. Nah, ini bukan milik saya, ini milik orang lain. Jadi ini jimpitan saya, saya kasihkan. Diberikan kepada yang membutuhkan. Di sini juga untuk yang hadir malam ini, mendapat apresiasi. Supaya bisa selalu punya semangat. Punya semangat. Inspirasi. Inspirasi juga. Ini akan mendapatkan buku. Penulisnya ada di sini, ada Mas Agus Pramono di sini. Penulisnya di sini ya, Mas Agus. Terima kasih untuk sudah adanya buku ini. The Untold Story, Kick Andy. Nah, coba semuanya yang ada di sini, semuanya. Aduh, aku tuh cita-cita dulu, pengen banget punya acara kayak gini. Semuanya dapet ini, tapi aduh. Boleh gak minta bukunya untuk program aku? Untuk aku kasih gitu ya. Coba kita mau lihat semua yang lainnya sudah ada, bukunya sudah dapet? Sudah. Bahagia. 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 Tunggu kan? Tapi pastinya juga kami ingin menginformasikan untuk yang di rumah. Jangan lupa saksikan Malam Penghargaan Kick Andy Heroes 2018, 2018. Oke. Untuk pahlawan-pahlawan yang bekerja di dalam sunyi. Minggu depan, Jumat 16 Maret 2018. Kau yang di rumah yang pengen punya dapet buku ini, bisa juga mereka mengakses ke website-nya. Betul, bisa mengakses ke website-nya. Iya. Saya gak profesional sekali ya. Langsung aja bisa. Di rumah. Aduh yang mana ini ya, mendapatkan buku ini dengan website. Kasih tahu di mana. Kikhandi.com. Tuh, bisa dapet juga buku ini. Gitu. Baiklah, kita pamit. Kita pamit. Oke, kita pamit. Selamat malam. Terima kasih sekali lagi. Semoga Indonesia semakin baik tahun depan, tahun depan, dan seterusnya. Amin. Terima kasih. Selamat malam. Terima kasih. Dipersembahkan oleh